Intro Kelurahan Pegangsaan II memilih lingkungan RW 010 sebagai titik penataan kawasan pada triwulan pertama tahun 2023. Penataan difokuskan pada permasalahan lalu lintas yang kini nampak semakin tertib. Kelurahan Pegangsaan II, Vera Vitria, mengatakan ramainya arus lalu lintas di Jalan Wesel dan Jalan Inkaso RW 010 melatar belakangi penataan kawasan di awal tahun 2023. Kedua jalan kerap dikeluhkan lantaran memiliki banyak markah kejut atau speedbomb yang tak sesuai dengan standar aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi di lokasi ini kita jadikan penataan kawasan sekaligus percontohan tertib lalu lintas. Bukan hanya tertib pengendaranya saja, tapi tertib pada sarana lalu lintasnya. Kata Vera Vitria saat ditemui di Jalan Wesel RW 010 Kelurahan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 3 April. Begitupun soal kendaraan yang sebelumnya marak terparkir di sisi jalan, dia menjelaskan telah menyosialisasikan larangan parkir sembarang kepada masyarakat. Terlebih, kedua jalan tersebut menjadi salah satu jalan yang dibuka untuk umum menuju Jalan Arteri Kelapa Gading dari sejumlah jalan yang ditutup. Tim Liputan Kom Infotik Jakarta Utara melaporkan.